Syarat-syarat solat Syarat yang pertama dari syarat-syarat sah solat adalah Islam Jika ada seorang kafir atau seorang musyrik melaksanakan solat Maka tentunya solatnya tidak akan diterima Sebagai contoh seseorang yang menghina Allah subhanahu wa ta'ala Atau menghina Rasulullah atau menghina agama Islam Kemudian dia solat Maka solatnya tidak akan diterima oleh Allah Solatnya seseorang yang tawaf kepada kuburan Dan solatnya seseorang yang meminta kepada para penghuni kuburan Ini tidak akan diterima oleh Allah Jalla Jalal Syarat Islam ini harus terpenuhi di dalam setiap ibadah Agar diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan ini kita mengetahui bahayanya syirik Jika kesyirikan menjadi satu dengan ibadah Maka kesyirikan tersebut akan merusak ibadah itu Sebagian orang menyangka Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima solatnya orang-orang yang berbuat syirik Tentunya ini adalah persangkaan yang tidak benar Karena Allah tidak akan menerima solat seseorang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Jalla Jalaluh Oleh sebab itu kita harus mengaplikasikan tawheed dan berlepas diri dari kesyirikan dan para penganutnya